Tanggapan singkat dari Komisi Judisial seperti apa nih? Kayak melihat vonis Mati Sambo dan vonis 20 tahun penjara PC dan vonis 1 tahun 6 bulan Richard Eliezer, Pak Miko. Itu memang bagian dari kemandirian hakim. Tapi yang perlu diapresiasi oleh Komisi Judisial adalah bahwa hingga hari ini persidangan tetap kondusif, tetap lancar ya. Memang ada dinamika di sana-sini, begitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kita melihat bahwa tidak ada eskalasi-eskalasi yang berujung pada misalnya ancaman fisik dan sebagainya begitu ya. Nah kerusuhan itu kan tidak ada ya. Dan kita bersyukur proses persidangan itu bisa sampai demikian sampai hari ini gitu. Nah ke depan juga kita menghimbau ya sebenarnya kepada semua pihak untuk kemudian menahan diri begitu ya. Ketika ada proses persidangan yang sedang berlangsung, maka kita percayakan pada hakim untuk kemudian menunjukkan kemandiriannya dalam memberi sedang memutus perkara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!